Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox Blockspiece di video kali ini kita akan review tiga pedang legendarnya Zoro ya Wado Ichimonji lalu Sandai Kitetsu dan Shizui tapi di Blockspiece namanya beda nih kalau yang Wado Ichimonji namanya Wando yang Sandai Kitetsu namanya Sadi lalu yang Shizui masih sama ya Shizui dan di video kali kita akan review ketiga pedang itu ya yang sudah didapatkan dengan susah payah gue nunggu beberapa jam berapa hari malah untuk mendapatkan tiga pedang itu ya Oke ini jadi pedang pertama adalah Wando ya kita akan coba yang Wando karena hari ini kita nge-reviewnya tiga pedang jadi kita cepat aja kali ya jadi ini bentuknya Wando seperti ini teman-teman putih gitu ya Wado Ichimonji lah ya putih dan dia efek nyerangnya juga putih ya sama kalau dipakein Haki jadi begini Oke semua pedang legendary itu kalau jadi Haki jadi kayak gini nih pedang legendary Zoro ya Oke kita mencoba skill pertamanya ya ini skill pertamanya cocok banget buat ngelawan boss sih kalau menurut gue jadi ini seperti namanya ya continuous slashing ya jadi kita nyerang secara terus-menerus dan kita harus ditahan ya seperti ini lumayan lama ya dan DMK juga ya nggak sakit-sakit banget sebenarnya cuman ya cukup lah untuk skill pertama ya itu aja masternya kalian butuh 150 dan di skill kedua ada namanya Scattershot kalau kalian punya Bicento versi 2 ini mirip banget sama Bicento versi 2 yang skill pertamanya ya yang slash-slashnya itu bentuknya sama bentuknya pun sama seperti ini ya tuh sama persis kayak gitu dan itu DMKnya sakit-sakit sakit banget kalau kena kalau kena semua ya karena ini kan slas-nya banyak jadi kalau kena semua itu sakit banget ini biasa dipake buat ngelawan boss sih nah sekitar segitu DMK 1200 ya Oke kita langsung pindah ke Sadie ya Oke ini dia bentuknya Sadie kayak gini nih Sandekitetsu ya bentuknya kayak gini sama pecih sih sama pedangnya Zoro itu ini anime-nya ya penutupnya kayak gitu tuh penutup siapa sih namanya ini nggak tau lah tuh ya yang pokoknya besi-besinya lah bentuknya sama kayak gitu ya dan skillnya sama R2 ya Swords Dance lalu true air slash nah yang skill pertama Swords Dance ini mirip banget sama skillnya Wando tapi bedanya kalau Wando kan mesti ditahan tuh kalau ini enggak dan kita mesti muterin musuhnya ya kalau mau kena semua jadi bentuknya seperti ini ini kalian mesti muterin musuhnya kalau enggak dia nggak akan kena semua kalau kalian nggak muterin musuhnya bentuknya akan seperti ini dan itu sayang banget nggak kena ya tuh kalian lihat jadi sebisa mungkin kalau kalian pakai Sadie yang Sword Dance itu kalian puterin musuhnya ya dan dan damagenya ini kalau menurut gue masih lebih sakit daripada Wado Ichimonji ya yang skill pertamanya lalu di skill kedua ada namanya True Air Slash kalau yang tadi di Wando itu dia bentuknya mirip skill pertamanya Bicento nah kalau kali ini ini nggak mirip-mirip sama yang pedang lain sih tapi emang bentuknya mirip banget sama yang si Wando tapi dia cuma satu kali ya kalau si Wando kan terus-terusan tuh banyak slash-nya tuh yang yang skill X-nya ini nah ini cuma satu kali dan ini lebar hitboxnya lumayan gede ya seperti ini dan DMK pun sakit kalian lihat ya 1400-an kalau nggak salah kita coba lihat lagi ya ya sekitar 1400 lah teman-teman oh ya by the way gua lupa ngasih tahu status pedang gua 750 ya Oke itu dia untuk Sadie sekarang kita pindah ke Shizui nah ini dia guys bentuknya Shizui ya paling keren sih menurut gue ini dari bentuknya ya dan efeknya pun keren warnanya ungu kalian lihat tuh kalau yang Sadie tadi warna kuning yang waduh warnanya putih yang ini warnanya ungu oke untuk Shizui skill-skillnya adalah seperti ini ya skill pertama True Quiet Rush ini kayak kita kayak suruh kedepan gitu sih dan siapapun yang ada di jalur suruh kita dia akan kena damage seperti ini ya tapi gua nggak bisa ngeliat demiknya berapa sih karena ya kita maju kedepan gitu ya tapi kalau dilihat dari darah musisi kayaknya masih sama demiknya sama Sadie ya skill pertama Sadie dan itu gua nggak tau sih kena semua apa nggak gua dan gua juga nggak tahu berapa banyak hit yang kena ya sekali lagi tapi kalau dari audionya sih kedengarannya banyak tuh kedengarnya banyak ya dari segi damage kayaknya sama aja sama Sadie yang skill pertama lalu ke skill ketiga namanya focus shot ini mirip banget sama Sadie skill keduanya yang tadi True Air Slash itu loh nah ini namanya focus shot tapi bedanya ini lebih kecil hitbox nya ini mirip skillnya Yoru yang nebas kedepan itu loh tapi lebih kecil bentuknya seperti ini ya tuh itu sakit kalau kena sakit demiknya sekitar 1600-1400 gitu tapi sayangnya hitbox itu kecil banget kayak gini ya kalian lihat tuh hitbox nya kecil ya walaupun segitu kena tapi itu kalau pvp susah sih kena ini jadi gua nggak tahu nih pedang ini layak dibeli apa enggak ya karena harganya 2 juta ya sama ya semua semua pedang legendar itu harga 2 juta ya teman-teman sakit sih memang masih tapi kalau gue pribadi gue lebih memilih Sadie sih Oh ya untuk kekulan biasanya segitu ya demiknya semua sama sih sekitar 800-900 lah kalau kalian udah punya haki ya sekitar segitu demiknya Oke teman-teman kalau gue disuruh untuk memilih ngeranking tiga pedang legendar ini yang ranking terakhir itu adalah Wado Ichimonji lalu yang kedua si Shui ini yang pertama itu adalah Sadie ya tentu aja ada alasan dong kalau si Sadie udah jelas ya itu pedang allround enak banget sih buat pvp enak buat lawan bus juga enak kalau untuk Shui ini gua nggak tahu sih kalau lawan bus ya enak-enak aja sih sebenarnya kalau pvp sih kalau gua gua nggak nyaranin pakai buat pvp ya karena emang susah banget dikenain sih kecuali yang terkuai atas ini ya walaupun gua nggak nggak begitu mengerti situ kenain musuhnya kalau lagi misalnya di udara gitu gimana ya gue belum pernah nyoba sih untuk pvp nanti kita coba untuk pvp lah ya dan untuk fokus shotnya sendiri ini hitbox terlalu kecil sih menurut gue teman-teman walaupun jaraknya jauh banget ya kalian lihat barusan cuman hitbox terlalu kecil kalau dipakai untuk pvp itu kurang cocok gitu nah untuk wado sendiri kenapa nomor tiga karena kalau menurut gue tuh damage yang paling kecil walaupun skillnya asik ya yang continuous last tuh enak banget kalau kalian pakai lagi lawan blackbird karena dia akan nge-stuck di tempat nih gua contohin ya karena dia skill pertamanya wando ini dia tuh bikin musuhnya nge-stuck di tempat kalian lihat ini kalau kalian buat ngelawan boss kayak blackbird itu enak banget ya tapi tapi ya sekali lagi demikinya enggak gede-gede banget dan untuk yang tempat pertama sadi udah jelas lah ya skill satunya enak itu kalian puter-puter gitu kan mobility juga dapet demiknya juga sakit ya terutama yang true air slash itu enak banget sih karena hitbox besar dan demiknya sakit ya hampir sesakit siswi sih yang fokus shot jadi kalau gue disuruh ngerangnya yang ketiga itu adalah wando yang kedua itu siswi dan yang pertama itu adalah sadi oke teman-teman sekarang kita akan coba untuk ngelawan boss ya tiga pedang ini yang pedang wando gua akan ngelawan si jeremy lalu pedang siswi gua akan coba untuk ngelawan si fujita dan yang pedang sadi gua akan coba ngelawan boss terkuat yaitu adalah doflamingo let's go oke sekarang kita akan coba untuk ngelawan jeremy ini gua pakai wando ya let's go selamat menikmati oh iya guys yang skill pertama wando ini dia tuh bisa diputer-puter ya kayak gini contohnya nih sebentar tunggu dia skill dulu nah itu kalian bisa arahin ke sebelah ke samping ke belakang gitu ya dia bisa ya 360 derajat lah itu berguna juga sih sebenernya buat pvp berguna juga sih kalau kalian dikroyok gitu ya tapi masih kurang sih kalau menurut gue ya seperti yang gue kasih lihat tadi ya ini dmgnya ini memang kecil sih menurut gue suwando ini memang berguna banget ya apalagi kontinu slashing ini berguna banget kalau kalian lawan boss-boss blackbird gitu ya karena gue pernah gitu kalau lawan blackbird ada temen gue tuh pakai wando dua orang ya itu blackbirdnya hampir nggak betul gengak sih kalau diginiin terus parah banget yup itu dia kita sudah berhasil ngelawan si jeremy sekarang kita akan pakai pedang shishui untuk ngelawan si Fujita ya karena shishui untuk ngelawan du flamingo itu masih terlalu lemah dan sulit kenain focus shotnya oke temen-temen karena Fujita nya sudah dibunuh ya sama orang-orang ini jadi ya sudah kita akan coba untuk ngelawan diamond aja ya pakai shishui ya sebenarnya enakan buat ngelawan Fujita sih sebenarnya ya cuman Fujita nggak ada daripada nunggu lama lagi kan kita long diamond aja yang ada ya dan habis itu kita akan pakai shadi untuk ngelawan do flamingo oke let's go guys kuahit rush tuh iya kan itu gue gak tau kenapa enggak sih kuahit rushnya ya nah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena kalau pakai pedang doang Lama banget videonya guys Akan sangat lama sih Ini dia teman-teman Don Quixote do Flamingo Entah kenapa Ini boss tersulit di block switch yang pernah gue lawan sih Setelah Whitebird ya dan Blackbird Ini boss ketiga tersulit Gue tau kenapa karena dia bisa awakening Sama kayak si Fishman Jones itu kalian ingat di yang grand 9 Pertama kali Fishman Jones Ini juga sama bisa awakening ya Tapi ini lebih parah sih skill-skill awakeningnya Sadis banget Sakit banget sumpah Oke deh gue ngecoba untuk ngelawan ya Ini gue pake bantuan pau-pau ya Karena gue gak yakin sih gue bisa menang Kalo cuma pake sadi Let's go Kita torture dulu pertama Mereka oh my god look at the damage what the hell man gila damage apa itu woy gue harus pake water body wah sadist 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 damage nya parah banget wah kalian liat sendiri guys ya itu doflamingo kalo udah awakening sadist damagenya cuy hampir mati gua untung gua cepet nih reloadnya torture oh my god gue mati ah guys oke teman-teman kita akan mencoba lagi ya semoga aja gak kena one hit kayak tadi itu gue bener-bener hampir one hit sih wah sadist gua lupa loh dia punya skill kayak gitu karena udah saking lama gak main ya saking kelamaan gua grinding di shinobi origin main ini jadi lupa gitu oke deh kita akan langsung ya torture 1 1 f Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman let's go Kita akan coba untuk ngelawan dia ya Pake pedang aja nih Dia pedangnya Saber versi 2 Walaupun dia gak sword user Gue juga sama sih gue bukan sword user Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita akan coba pake Wando dulu ya Wando Ichimunji Oke teman-teman ini adalah match kedua kita Bukan sama si Ice ya Sekarang kita sama si Mushashi ini Dan karena dia sedikit ngelag Jadi dia akan pake sedikit buah iblis ya Kekuatan buah iblis sama dia pake cyber juga sama Let's go Let's go selamat menikmati oke berhasil cukup sulit ya untuk ngelawan orang yang mobility tinggi kayak gitu pake wando karena skill satunya nih hampir-hampir banyak gak kena gitu kalian mesti bener-bener deket soalnya ya oke teman-teman ini kita akan coba pake siswi wah dia pake demon food ya gak apa-apa lah ya wah gue sedikit curang tuh gue pake buah pau-pau wah emang siswi ini sakit banget sih teman-teman siswi ini sakit banget sih sadis siswi memang siswi sakit ya itu lawan gue nge-lag sih cuma gak tau ya kalo pvp beneran gimana terlalu sebentar ya itu terlalu parah sih ini siswi sakit banget loh teman-teman yang focus shot ini loh sakit tapi emang kecil ya kalo kalian akurasinya gak ngejago ya susah gak bakal kena gitu sombong amat dan untuk yang kuatresnya gue gak begitu ngerti sih itu kenapa gak gue coba deh ke dia ya itu gimana sih cara kena ini kena gak sih tuh gak tau kan dia kenapa gak sih dia bukan alay gue kan bukan loh kita gak alay loh oh dia baru mati oke teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini ya jadi kita sudah nge-review 3 pedang legendarnya si Zoro ya Waduh Ichimonji lalu kita udah nge-review juga Sadi atau Sandai Kitetsu dan kita sudah nge-review siswi dan kalo menurut ranking gue seperti tadi ya teman-teman yang ketiga itu adalah Waduh Ichimonji yang kedua itu adalah siswi lalu yang pertama menurut gue masih tetep Sadi ya karena memang enak banget buat pvp sih walaupun damagenya gak sesakit si siswi ini ya tapi tingkat kalian kenain skill ke musuh itu lebih tinggi daripada kalian pake siswi karena siswi ini semuanya skillnya lurus ya si koetras lurus focus shot juga lurus gitu kan kalo kalian pvp lawan orang yang bener-bener jago gitu wah itu pasti susah sih wah ini gue dibombardir sama subscriber gue kesel deh mati tidak tidak ya bunuh saya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa share-share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang I'll see you guys in the next video bye-bye gue mau dibantai sama mereka semua nih bye-bye ciao maybe I could waste my time on you never mind all our worries if you do it just the way you like maybe I could waste my time on you I could waste my time on you Terima kasih.